Satu bagian kecil dari gede launcher sedang diangkut Aktivitas komadatan balas Akses ini sedang dalam proses penutupan Akses pengganti ini sudah dibuatkan di sisi sebelah utara Di ujung abutmen, pengurukan dan perataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fauzitya di channel Kangkamim Sore hari ini tepat jam 16 Hari Jumat 21 Juli 2023 Saya berada di sisi sebelah timur, Palai Oversibiru Nah sahabat disini terlihat sedang ada pembongkaran terakhir Dari alat pemasangan gede launcher Dan tinggal beberapa bagian lagi dari gede launcher ini Yang masih berada di atas sepan tengah, Palai Oversibiru Setelah dibongkarnya, gede launcher terlihat Palai Oversibiru stasiun kereta cepat keluar ini Membentang ya, dari arah utara menuju ke selatan Di ujung sebelah utara, di atas tol Purbalunyi Di KM 151.400 Terlihat samar-samar geder baja Yang membentang dari selatan ke utara Dengan panjang 50 meter Kemudian terus ke arah selatan Disini ada geder beton ya Dan di arah selatannya ada dua geder baja Yang terpasang Salah satunya yang cukup panjang Berada di atas empat jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung Kemudian terus ke arah selatan Dan melengkung ke barat ya Menuju ke area stasiun kereta cepat terkeluar Di sisi sebelah selatannya, di bagian depan Jadi nampak Palai Oversibiru stasiun terkeluar ini Sudah terlihat ya, tergambar Meskipun saya tidak menggunakan drone ya Tapi di bawah Terlihat alurnya Di atas jalur rel Menuju ke depo terkeluar Terlihat banyak pegawai Sedang melakukan aktivitas Pemadatan balas ya Secara manual Sisi sebelah Timurnya juga ada Satu tim Melakukan aktivitas yang sama ya Ini merupakan area bagian tengah Dari Flyover Jibiru Di mana di sisi Sebelah timur sana di bawah Sahabat Berserakan Banyak sekali Bagian-bagian dari KD Launcher yang sudah Diturunkan ya Sebagian sudah berada di Dua trailer Yang sebelah depan ini Nampaknya ini bagian dari Bridge Cran ya Ada dua di sana Sementara satu Sementara satu trailer lagi Mengangkut dua potongan dari Bagian GD Launcher ya Dan yang lainnya Masih berada di area Sisi sebelah utara Bagian-bagian ini sebenarnya sudah dari Kemarin diangkut dan ini hanya Sebagian yang lain ya Sementara di atas sana Hanya tinggal dua bagian kecil lagi ya Di atas flyover ini Yang saat ini terus Di Bongkar Satu bagian kecil dari GD Launcher juga Sedang di Angkut nih Ke bawah sana Nah ini baru Kelihatan Saat ini saya sudah Berpindah lokasi Berada di sisi Sebelah barat Dari flyover Cibiru Atau di ujung Flyover Cibiru ya Di sisi sebelah selatan Bagian barat Dimana area ini nantinya Akan langsung terkoneksi Dengan jalur akses Yang berada Di depan Stasiun kereta cepat Segeluar Di sisi sebelah selatan ya Di sana terlihat Sedang ada aktivitas Satu beko Sedang mengerup tanah Dan di Yang akan diangkut Oleh satu truk ya Nampaknya sedang Membuat parit Meneruskan parit Yang Sebelah utara Dimana sudah ada Gorong-gorong ya Di sini Sahabat Nah ini merupakan Jalur akses Existing ya Menuju ke Perkampungan Dari Arah utara Akses ini Sedang Dalam proses Untuk penutupan ya Terlihat ada Besi di sana Sudah dibuatkan Bekisting Untuk penutupan Akses ini Dan Di sana ada Gunungan tanah Namun akses ini Masih bisa digunakan ya Sementara akses Pengganti Ini sudah dibuatkan ya Nah ini Tidak ada Odong-odong Dari arah sana Ini sudah dibuatkan Melengkung Ke arah Sana Arah timur sana Dan nanti Akan Masuk Atau berbelok Ke bagian Bawah dari Flyover Siduru ini Di sepan kedua Ya ke sana Menuju ke area Perkampungan Kemudian nanti Terus Menuju ke barat Di selatan Dari Flyover Ini Atau di sisi Perkampungan Sana Jadi Nantinya Ketika Akses ini Ditutup Warga Tidak akan Kehilangan Akses jalan Ya menuju Atau Keluar dari Perkampungan Karena Sudah dibuatkan Jalur akses Mengganti Ini Penampakan Sisi selatan Atau Area melengkung Flyover Cibiru Terlihat Bentang Dari Arapan Sana Menuju Ke timur Dan Melengkung Ke arah utara Di sana Masih terlihat Banyak orang Sedang melakukan Aktivitas Ini Nampaknya Sedang melakukan Persiapan Untuk Pengecoran Di sana Ada Orang Sedang melakukan Pembesian Di bagian Dinding Atau parapet Kemudian Di Sebelah Utaranya Sedang Melakukan Hal yang Sama Nampaknya Di sini Sedang Melakukan Perangkaian Besi-besi Di Lantai Di dua Sepan Ini Sementara Dua Sepan Sebelah Utara Nampaknya Sudah Siap Di Bagian Lantainya Untuk Dicor Tinggal Nanti Membuat Bagesting Di Bagian Sisi Atau parapet Namun Di Ujung Terakhir Dari Area Selatan Ini Satu Sepan Ini Sudah Selesai Dicor Baik Bagian Lantai Maupun Bagian Dinding Tinggal Menunggu Pembongkaran Dari Back Dan Dan Nampaknya Tanah Yang Diuruk Sudah Hampir Rata Dengan Permukaan Dari Bagut Kemudian Levelnya Sudah Hampir Mendekati Selamat Untuk Diketahui Bahwa Jalur Akses Dari Sisi Utara Ini Ke Playof Pernsiburu Ini Akan Langsung Terkoneksi Dengan Area Stadion Glora Bandung Laut Tan Api Sisi Sebelah Barat Sana Sahabat Nah Terlihat Jalan Pelengkung Ke Arah Barat Menuju Ke Area Glora Badung Lautan Api Dan Disana Terlihat Ada Gedung GBLA Yang Cukup Besar Sahabat Itulah Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Hari Jumat 21 Juli 2023 Terkait Progres Pembangunan Flyover Cibiru Stasiun Kereta Cepat Keluar Yang Pembangunannya Terus Dikebut Sehingga Hasilnya Terlihat Nyata Dan Terukur Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Sahabat Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh